Hey guys, what's up, what's going, and welcome back to Crypto Selamat siang, karena ini udah setengah 12 siang, ini tanggal 30 bulan 5 Aduh, teman-teman, hari minggu, men, bangunnya siang nih Gimana teman-teman kabarnya, apakah semua baik-baik aja Gua harap teman-teman semua baik-baik aja, sehat walafiat Buat yang masih nyangkut, tetaplah berbahagia Sedihlah secukupnya, karena hidup itu harus dinikmatin, boy Aduh, aduh Oke, jadi semalam itu kita udah berbincang-bincang banyak ya di live TikTok Talk juga di telegram, kita udah sharing-sharing analisa Kita banyak ngobrol tentang bitcoin dan crypto garansi Dan sekarang, gua akan kembali menganalisa bitcoin hari ini Apakah ada pekembangan baik atau tidak ya Tapi kalau misalkan kita lihat disini, ada kemungkinan besar sih ya Ini baru kemungkinan kecil aja lah, jangan kemungkinan besar Nah, ini kemungkinan kecilnya adalah BTC membentuk satu pola, yaitu Bullish Gartley Nah, pada time frame 15 menit Kita bisa lihat disini adanya Satu pola, yaitu Bullish Expanding Triangle Teman-teman, kalau mau nyebut itu Bullish Expanding Triangle, boleh Kalau saya biasanya menyebutnya ini Broadening Wage Nah, overall, kalau kita lihat di dalam branding ini Kita melihat adanya Baris Gartley, ya kan Ini W, nah berpotensi untuk kembali bouncing ke area support Untuk kemungkinannya saat ini, bisa aja BTC break upside ya Kalau memang dia sudah memantul di area supportnya Lalu kembali meneruskan trendnya Lalu break up dan berhasil retest Untuk target price pertama itu ada di angka 37 Kalau harapannya adalah BTC sendiri pada time frame 4H Kemungkinan, ini baru kemungkinan kecil ya Bukan kemungkinan besar BTC itu bermain di area support dan resistance Jadi kita mengharapkan BTC itu bisa bermain di area support dan resistancenya ini Overall, kalau misalkan kita lihat disini pun BTC pada time frame 4H belum ada bullish divergence Nah, kita menunggu konfirmasi apakah pada candle time frame 4H ini Apakah dia akan muncul 3 white soldier atau tidak gitu kan Nah, kemungkinan besarnya akan terjadi reversal Cuma kalau misalkan kita lihat disini belum ada bullish divergence ya Bisa aja Kalau misalkan mau maksain juga gitu ya kan Disini mungkin, mungkin ya Pada level saat ini kemungkinan bisa aja nanti memuntuk satu pola yaitu Falling Wage Nah, bisa aja kan seperti ini Kalau misalkan kita mau memprediksikan Oke, kemungkinan ini akan membutuhkan satu pola yaitu Falling Wage PR-nya adalah berarti BTC harus broke out Broke downside dari area supportnya Nah, ini yang sangat-sangat tricky banget Apakah BTC setelah dia menyentuh level 31176 Atau kita sebutnya 31 Dia akan double bottom Lalu memantul lagi di keatas Karena yang ditakutkannya itu adalah Apabila BTC broke down Berarti indikasinya kalau misalkan kembali keatas Itu adalah retest di area supportnya aja ya kan Kalau ini kan ada teori dari breakout dan retest ya kan Tapi overall yang kita harapkan pada level saat ini adalah Three white soldier ya kan Konfirmasi dari candle Karena pada time frame patah sendiri belum ada bonus divergence at all ya kan Untuk target plus pertama yang kita harapkan itu di 37 ya Untuk saat ini prediksi saya kemungkinan besar BTC masih berpotensi untuk ke 31K Karena kalau kita melihat pada fear and greed index Ini nggak menjadi indikator pasti Cuma kalau kita lihat dari fear and greed indexnya aja Udah 10% ini kemarin udah sempet 40% kan Nah sekarang kembali lagi ke extreme fear Jadi market ini masih sangat rombang ambing Untuk pada level saat ini Karena jalannya pun masih sideways pada dasarnya ya kan Untuk target price head and shouldersnya sendiri ini sudah terpenuhi Jadi teman-teman perlu diingat lagi ya BTC ini memiliki beberapa area support Yaitu adalah di 29 area retracement Jadi range itu 29-31K Lalu pada time frame 1 bulan Ada juga area Fibonacci 0,382 itu di angka 24-25 ya Nah kalau kita lihat pada BTC CME Nah disini tuh ada gap yang belum terisi pada chart BTC CME Ini tidak menjadi teori pasti Nggak juga harus terisi Cuma yang sudah-sudah memang harus terisi Nah kalaupun di angka 29 dia tidak retrace Maka bisa dikonfirmasi bahwa BTC akan kembali ke 24 dan 26 untuk mengisi area yang kosong atau gap Lalu ada juga di angka level 19 Ada kemungkinan kecil BTC akan mengarah ke sini juga Untuk mengisi gap yang belum terisi Cuma ini bukan teori pasti Tapi teman-teman bisa menjadikan ini ada sebuah indikator Kalau memang harus terisi ya so let it be it Jadi teman-teman bisa siap-siap Kalau saya pribadi pun mengharapkan area gap ini nggak usah diisi Nggak perlu ngapain diisi udah lama move on aja lah Ngapain sih diinget masa lalu Move on lah move on Dan recapnya adalah pada hari minggu ini Memang BTC masih jalannya sideways Potensi untuk angka 31-29K nya juga masih sangat-sangat besar Jadi teman-teman stay safe Ikuti jam kerja broker Dari hari Senin sampai hari Jumat 9 to 5 Jam 9 sampai jam 5 sore Hari Sabtu Minggu kita gunakan untuk berlibur lah Berkumpul dengan keluarga Main sama teman Olahraga ke Masa iya terding mulu Gitu ya kan Gue akan update lagi apabila BTC ada perkembangan nanti sore Dan nanti sore gue juga akan membahas BNB Pada video berikutnya Video nanti sore Buat teman-teman yang sudah bergabung di Telegram Terima kasih banyak atas apresiasinya Yang semalam sudah ikut di live TikTok Juga terima kasih banyak Sharing-sharing semalam itu keren banget Nanti malam kita akan live TikTok lagi Jam 8 malam Thank you buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel gue I really appreciate it Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat buat kita semua Don't forget to give me thumbs up Jangan lupa juga untuk request analisa coin favoritnya Nanti gue akan bantu analisakan coin-coin favoritnya Gue Karamurka Kalian jangan sakit-sakit sehat terus Karena sehat itu mahal See you guys On the next video Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax